Banyak banget guys, coba liat, coba liat Hi, balik lagi di FDR Bira Kali ini di segmen Jelajah Kuliner Gua akan mengajak kalian untuk makan sesuatu yang sangat berbeda Kali ini gua akan makan siang Biasanya orang-orang makan siang itu nasi goreng, nasi padang, ataupun nasi ayam Tapi kali ini gua akan berbeda, gua akan coba sesuatu yang berbeda itu Mie, ayam Ini mie ayam udah terkenal banget di daerah Tangerang Terutama di daerah Cedup, udah banyak banget di review oleh para food beggar Dan udah masuk ke beberapa stasiun TV swasta Sekarang gua ada di Jalan Teman Namanya mie ayam teman Dan ini konon, porsinya banyak banget dan harganya sangat murah Dan kalau kalian cari di Google Maps Itu bakal gak ada di sepanjang jalan ini Karena dia akan masuk ke dalam gang kecil Jadi untuk kalian yang bawa mobil, mungkin akan bisa parkir di sebelah sana ada supermarket Bisa parkir di sana, jadi jalan ke sini, jalan sedikit Kita akan jalan ke dalam Tapi gua gak akan bersama-sama untuk mengingatkan kalian Selalu copotinnya dengan cara klik tombol like, komen dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian sebelum melakukan jelajah buliner Let's go Halo sobat jelajah buliner Di segmen jelajah buliner kali ini, gua akan mengajak kalian untuk mencicipi mie ayam yang sudah banyak banget di review oleh para food blogger Yaps, namanya mie ayam teman di daerah Celeduk, Tangerang Letaknya cukup susah dijangkau karena masuk ke dalam gang dan tidak bisa diakses menggunakan roda 4 Hanya bisa dilewati oleh roda 2 atau jalan kaki saja nih Di sana pun tempatnya cukup luas dan hanya saja parkiran motornya terbatas For your information, semua bahan baku di sini dibuat langsung atau homemade loh Mulai dari mie, ayam, pangsit, sampai dengan basonya juga loh Jadi makanan yang disajikan selalu fresh dan enak setiap saat Mie ayam teman ini juga cocok buat sarapan atau makan siang Dikarenakan porsinya yang gila banyak banget dan hebatnya lagi Dengan porsi semangkok penuh hanya di harganya Rp14.000 saja loh Wah, sekarang gue ada di jalan kecil banget nih Sekarang gue ada di mie yang paling legendaris di Celeduk Namanya mie teman dan ini porsinya bener-bener amazing banget Banyak banget guys, coba liat, coba liat Ini porsinya penuh banget, tuh liat Gini harganya cuma Rp14.000 Kita cobain ya Ini gue cobain yang original dulu sebelum gue kasih cabai dan atau kasih saus dan lainnya Gue cobain dulu, ini porsinya bener-bener porsi orang kelaparan Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Beda dari mie-mie yang lainnya Kalau kayak, oh ya semalam juga gue abis makan mie ayam dan itu tuh bentuknya kecil-kecil gitu Kayak mie bangka Dan itu bener-bener mie ayam jawa banget Karena dia itu mie-nya bikin sendiri Gak beli di pasar gitu, kalau mie-mie ayam gerobokan gitu kan dia beli di pasar tuh Dan dia tuh si bapaknya, si Pak Sugeng Agusnya tuh bikin sendiri Dia produk sendiri, jadi mie-nya gak beli Gak beli, jadi mungkin Wangi juga masih enak Hmm Hmm Gue cobain ayam mah Ayam tuh lebih kok Manis Pokoknya beda Kalau mie ayam yang lainnya tuh Dia kayak bubuk ayamnya, tapi ini masih berbentuk ayamnya Tapi ini bener-bener mie ayam jawa banget Kalau kalian pernah tinggal di daerah Jawa Tengah itu Mie ayamnya bentuknya kayak gini nih Persis banget kayak gini Dan ini tuh sedikit becek atau sedikit basah tuh Ada airnya gitu Tuh, mie ayam jawa emang kayak gini Dia pasti akan ada airnya gini Dan pasti akan dibikin becek Tapi yang lebih takjunya lagi Dia itu dikasih tulang guys Cepet Ini tulang ayam bener-bener tulang ayam segera gini Gila Ini porsinya bener-bener Wah Ini kalau buat makan sendiri gak bakal abis nih Apalagi kayak gue yang makannya sedikit Wah gila Dan di dalamnya tuh ada Baso Dan Fangsit basahnya nih 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 Nah pokoknya ini beda banget Kalau kalian pencinta mie ayam Ini beda banget Mau kalian mau makan mie ayam bangka Mie ayam Chinese Ini beda banget Dan ini bener-bener spesies banget mie ayam jawa Ini yang jawa tuh kayak gini nih Untuknya Ini buat makan siang Buat sarapan Sekali makan langsung nendang Abis Ini udah cobain yang original Yang gak ada rasanya Sekarang gue kasih sambal sama saus Terus Rasanya kostik Nantep Enak banget Nah Jadi dia tuh Semua dari mie ayam Baso Sampai dengan pangsit Itu tuh dia bener-bener Bukin sendiri Enggak ada yang beli di produsen Atau di distributor Jadi semuanya bener-bener banyak tuh fresh dari dia Ini juga diingat banget Kalau gue di kampung Makan mie Gue kayak gini Gue terus banget mie jawa kayak gini Ini juga Ayam tuh manis Burih Gak salah adanya Tau 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 maksudnya Noki enggak ada dua nya sih tapi memang pangkisnya malem nih Nah ini kalau menurut gue ya jujur pangkisnya kurang sih enggak tahu kini kenapa yang dalamnya kayak masih basah tepung enggak gurih Biasanya kan dalamnya ayam lewat gua gigit kulit masih putih jadi masih basah tepung saya masih mentah iya gila ini penyang banget dengan harga Rp14.000 tapi ingat buat teman-teman semua di masa pandemi ini kalian jangan lupa untuk selalu sedia hand sanitizer dan jangan lupa sedia masker juga setiap kali berpergian dan gua enggak akan selalu bosnya untuk mengetahuan kalian stop atau putus rantai covid di tangan kita nah ini bener-bener enak banget kenyang buat sarapan ini porsinya gua enggak pernah makan sebanyak ini karena semalam juga habis makan mie ayam juga tapi porsinya enggak segini dan itu lebih mahal lagi porsinya lebih dikit tapi ini porsi murah dan isinya lebih banyak ini lebih banyak banget sih parah jadi kalau kalian para pencinta noodle atau mie ayam kalian wajib ke mie ayam teman di jalan teman di daerah Ciledug cukup sekian perjalanan jelajah kuliner gua kali ini tapi gua tidak akan mengingatkan kalian dan buas-buasnya untuk selalu support channel dengan cara klik tombol like comment dan subscribe dan send ke teman-teman kalian sebelum melakukan jelajah kuliner sampai ketemu depan di bulunya see you